Kalian ketahui tadi ada pertemuan kami di lantai 15 dan membahas beberapa hal dan nanti pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama oleh Bimbingan KPK, Pak Johan Istana dan nanti dilanjutkan dari pihak Buspom TNI. Kami silakan juga untuk menyampaikan beberapa hal, diskusi dan pembicaraan yang tadi sudah dilakukan antara KPK dengan pihak Buspom TNI. Kami silakan Pak Johan Istana. Baik, terima kasih atas keempatan dibuatkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehatan bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para Kapus, Kapus Pong TNI berserta rekan-rekan. Kami tadi di atas sudah melaksanakan audiens berkait dengan penanganan perkara di Basarnas dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok peradilan itu diatur ada empat lembaga peradilan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kegeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kegeliruan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan kedepan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegah hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH aparat penegah hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegah hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegah hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegah hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK, beserta jajaran, sudah menyampaikan permohon maaf melalui pimpinan-pimpinan dan puspom dan rekan-rekan untuk disampaikan kepada Panglima. Dan ke depannya tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI. Dan tentunya penyelanggaran TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelanggaran negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas. Tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh puspom TNI. Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk lembaga kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada dan puspom TNI. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bapak Johan Istanek sebagai salah satu komisioner KPK. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Jadi tadi sudah disampaikan kita mengadang pertemuan di atas terkait dengan kejadian atau tindak bidana korupsi yang terjadi di Pasarnas. Jadi kita aparat pendekuk hukum KPK maupun dari lingkungan TNI adalah polisi militer dalam hal ini. Kita berkoordinasi untuk penyelesaian permasalahan ini agar lebih baik lagi. Mekanisme-mekanisme di lapangan yang mungkin ada telah ada kekurangan itu akan kita perbaiki bersama. Dan yang perlu saya tegaskan di sini bahwa terserang dengan adanya kejadian antap tangan ini khususnya Panglima sangat kecewa. Kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan. Dan Panglima sangat komit dengan masalah pendekaan hukum khususnya korupsi yang perlu merekandekan catat semua dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini kita dari penyidik dan para hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silahkan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Jadi itu yang yang tadi hasil pertemuan kita supaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi. Jangan ada lagi dikutumi yang seperti selama ini terjadi di media. Sehingga akan berakibat celah-celah yang mungkin bisa menjadi terobosan untuk para pelaku korupsi ini melihat ketidakompakan antara KPK dengan TNI ataupun dengan yang lain. Jadi itu yang kita hindari. Kita semua sepakat saya kira untuk memberantas korupsi. Saya kira ada begian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. KPK mengakui hilaf atas penetapan tersangka terhadap kabar Sarnas dalam kasus barang dan jasa korupsi barang dan jasa di lingkungan badan Sarnasional dan akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antara KPK dengan pusat polisi militer TNI. dan sejauh ini dari pusat polisi militer juga mengaku akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan memastikan tidak ada celah korupsi kembali di tubuh TNI sesuai dengan amanat Panglima TNI. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.